Allah Maha Tinggi Allah Maha Tinggi dari sifat kemuliaan sifat Allah semuanya adalah sifat yang tertinggi sifat yang mulia tidak ada kekurangannya sama sekali yang ketiga disebut dengan Allah Maha Tinggi menguasai seluruh makhluknya tidak ada makhluknya pun yang keluar dari kekuasaan Allah SWT jadi saya ulangi sifat ketinggian Allah ada tiga kata para ulama pertama Allah Maha Tinggi di luar alam semesta sehingga semua orang yang mengarah keluar dia akan mengarah kepada Allah SWT karena Allah Maha Tinggi di atas segalanya yang kedua namanya sifat Allah Maha Tinggi dia tertinggi dia maha mendengar maha melihat maha kuasa maha segalanya yang ketiga yaitu seluruh makhluk tidak ada yang keluar di kekuasaan Allah SWT nah dua al-ulu ini sifat Allah Maha Tinggi dan Allah Maha Menguasai seluruh makhluknya ini diakui oleh seluruh firqah tetapi ketika kita berbicara tentang bahwasanya Allah Maha Tinggi Zatnya Maha Tinggi maka ini hanya ditetapkan oleh ahlu sunnah wal jemaah seluruh ahlu bidah dengan berbagai macam modelnya semuanya menolak ketinggian Zat Allah SWT apapun firqah menolak bahwasanya Zat Allah adalah Maha Tinggi mereka mengatakan ada yang mengatakan Allah di mana-mana ada yang mengatakan Allah dalam tubuh wali-wali Allah ada yang mengatakan Allah tidak di atas tidak di bawah dengan berbagai macam ungkapan mereka intinya mereka menolak bahwasanya Allah Maha Tinggi secara Zat yang benar Allah Maha Tinggi tiga-tiganya Zatnya Maha Tinggi sifatnya Maha Tinggi kekuasaan juga Maha Maha Tinggi dan ini adalah fitrah manusia jadi sering saya sampaikan dalam pengajian-pengajian saya semua orang tak kala berbicara semuanya mengatakan kita serahkan kepada yang di atas semuanya demikian kalau ada masalah kata mereka ya sudah kita serahkan kepada yang yang di atas tidak pernah terdengar sama sekali ada yang mengatakan kita serahkan kepada yang di mana-mana gak ada gak pernah orang awam mbah-mbah semuanya gak ada yang mengatakan kita serahkan kepada yang di mana-mana apalagi mengatakan kita serahkan kepada yang tidak di atas dan tidak di bawah mungkin diketawai coba kalau ada yang ngomong gitu di tengah-tengah masalah, ya sudah kita serahkan kepada yang tidak di atas dan tidak di bawah kira-kira orang dengar paling ketawa semua yang mengatakan kita serahkan kepada yang yang di atas ungkapan mereka juga, kalau yang di atas sudah berkendak mau apa lagi, sering mereka bilang kalau yang di atas sudah berkendak mau apa lagi bahkan orang-orang da'idai yang mengingkari Allah di atas mereka juga menuju ke atas, sering mereka mengatakan, ya kita serahkan kepada yang di atas kalau yang di atas, kalau mereka nyebut Allah, tunjuk ke mana? ke atas, bahkan saya kemarin baru lihat klip di Youtube, seorang da'idai yang gencar menolak Allah di atas waktu dia menjelaskan tentang surat atau ayat kursi, wa huwal aliyul azim dialah maha tinggi yang maha agung dia mengatakan, dialah yang maha tinggi tunjuk ke atas, subhanallah tangannya beriman, jarinya beriman mulutnya tidak beriman jadi ini fitrah yang terbaik adalah yang tertinggi bukankah yang terbaik yang tertinggi? iya dan siapa yang terbaik? Allah subhanahu wa ta'ala dan dalilnya banyak sampai kata Ibn Al-Qaim rahimahullah ada seribu dalil bal alfani dua ribu dalil yang menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas dan Nabi berdoa begini Nabi angkat tangan Nabi tunjuk ke atas Nabi bilang malaikat turun dari atas Nabi bilang malaikat lapor kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Isra Mi'raj naik ke atas semuanya Nabi cerita begitu terlalu banyak dalil bahkan Nabi waktu di haji wadah Nabi berkata Allahumma syahad ya Allah saksikanlah ya Allah saksikanlah perkataan umatmu atau umatku waktu Nabi berkata apakah aku sudah menyampaikan risalah Allah kata para sahabat kami bersaksi kau telah menyampaikan risalah Allah maka Nabi berkata Allahumma syahad Allahumma syahad ya Nabi melihat ke atas ya kalau ingin sesuatu Nabi ingin Qiblat dirubah Nabi lihat ke atas kata Allah kami telah tahu wajahmu bolak-balik memandang kemana ke atas terlalu banyak dalil kalau ternyata semua perbuatan Nabi yang menunjukkan Allah di atas ternyata cuma bohong-bohongan ternyata Allah tidak di atas berarti selama ini Nabi membohongi umatnya seharusnya Nabi mengucapkan wahai para sahabatku semua yang saya lakukan ini ini itu cuma bohong sebenarnya Allah tidak di atas dan tidak dibangun tapi tidak ada satu dalil pun Nabi pernah mengisyaratkan akan hal tersebut sehingga mereka mengatakan Allah tidak boleh dikasih isyarat barang saya mengatakan Allah di sana-sana kufur kepada Allah s.w.t oh Nabi sendiri begini menunjuk jadi akhirnya mereka terpaksa mentawil ribuan dalil seribu dalil untuk menolak Allah di atas kenapa susah sekali agama Islam seperti itu sehingga mereka membuat kaedah-kaedah tentang ketuhanan Allah dengan kaedah-kaedah yang rumit antum kalau belajar buku mereka antum akan kerepotan dan belum tentu mereka paham tentang akidah mereka makanya saya waktu mengatakan sebagian kelompok mengatakan Al-Quran itu makhluk mereka tidak mengerti mereka mengatakan firanda bohong firanda bohong saya menjelaskan saya sebutkan dari buku-buku mereka baru mereka terdiam ternyata memang mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk artinya mereka tidak paham tentang isi akidah mereka karena akidah mereka sangat sulit untuk dipahami terutama berbicara tentang ketuhanan adapun akidah al-sunnah mudah selesai Allah maha tinggi Allah selesai apa susahnya padahal agama Islam itu apa? mudah agama Islam itu apa? mudah kalau masuk racun filsafat masuk dalam masalah akidah jadilah mempelajari akidah seperti sangat sulit luar biasa apalagi berbicara tentang ketuhanan Allah subhanahu wa ta'ala sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.